Intro Salam Misnawira Widayaka Dari Markas Komando Puspoma Bersama saya, Serdanini Akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisnawira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadewah Yusantoso Mengangkat Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Sebagai warga kehormatan Polisi Militer Angkatan Laut Dimaku Puspoma Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara pengangkatan warga kehormatan tersebut Ditandai dengan pemakaian Barat Kops Polisi Militer TNI Angkatan Laut Yang disematkan langsung oleh Ndampus Pomal Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah kebanggaan Dan meningkatkan moral prajurit Pomal Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum Disiplin tata tertib bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut Ditemui di sela-sela kegiatan kasal Menyampaikan bahwa Pomal harus mampu menjadi penegak hukum Yang profesional dan humanis Sebagai wujud kesatria Jalasina yang aruf dan bijaksana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla Yang didampingi oleh Ketua KPK Bapak Firly Bahuri Dan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marimir Imadiwayo Santoso Meresmikan operasional rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi Dimaku Puspoma Kelapa Gading, Jakarta Utara Rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi ini Juga menerapkan standar yang ditetapkan oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Standar tersebut mencakup 4 ruangan yang masing-masing dapat menampung 5 tahanan Yang terdapat 1 ruangan tahanan isolasi Serta terdapat beberapa fasilitas bagi tahanan Dan pelayanan bagi pengunjung tahanan Seperti ruang lahraga dan ruang kesehatan Peresmian rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi Dimaku Puspoma ini akan menjadi peringatan bagi calon pelaku korupsi Untuk berpikir ulang dan peringatan bagi seluruh pejabat negara dan lainnya Sebagai reminder jangan menjadi salah satu penghuninya Karena tentunya kebebasan yang nanti akan dibatasi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadewah Yusantoso Didampingi PJU Puspomal dan pengurus CBS Puspomal Berbagi kebahagiaan dengan melaksanakan santunan kepada anak yatim Dimaku Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara Dalam sambutan dan Puspomal menyampaikan Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Pengangkatan kasal sebagai warga kehormatan Polisi Militer Angkatan Laut Dengan bertujuan untuk menjadi silaturahmi dan berharap adik-adik tidak berkecil hati Dan tetap semangat untuk meraih cita-cita di masa depan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadewah Yusantoso Menyambut 9 prajurit Pumal yang tergabung dalam satuan tugas TNI Konga 25 Strip N Unifil Dan John Mekonga 23 Strip P 2022-2023 Yang telah melaksanakan tugas menjalankan misi PBB di Lebanon selama setahun Yang bertempat di gedung RB Supadan Kelapa Gading Jakarta Utara Upacara penyambutan tersebut ditandai dengan penyerahan cenderamata Dari perwakilan prajurit Pumal yang tergabung dalam satgas TNI Konga 25 Strip N Unifil Dan John Mekonga 23 Strip P 2022-2023 Reda Laut PM Wartono kepada Danpus Pumal Pada kesempatan tersebut Danpus Pumal juga menyampaikan rasa bangga Dan menyambut menerima kembali para prajurit Yang kembali dari medan tugas operasi dengan membawa keberhasilan Tugas menjaga perdamaian tersebut adalah tugas yang luhur dan mulia sekaligus membanggakan Bukan saja mengangkat citra TNI Tetapi juga mengangkat citra dan harumian nama bangsa dan negara Indonesia Di forum internasional Tegas dan Pus Pumal Rakornis Pum TNI 2023 dibuka langsung oleh Kepala Staff Umum TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan S.E.M.M. Dengan tema Polisi Militer TNI Bertekad Meningkatkan Profesionalisme, Disiplin, dan Ketaatan Hukum Bagi Prajurit TNI sebagai Patriot NKRI dalam mendukung tugas pokok TNI Pada rakornis Pum TNI tersebut disampaikan beberapa materi dan diskusi dari Kakor Lantas Polri, Kadif Propam Polri, PPATK, dan Kemen Kumhan RI Dengan telah tersenggaranya rakornis Pum TNI ini Diharapkan keberadaan jajaran kepolisian militer mampu memberikan kontribusi terbaik dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib Dengan pendekatan nation building yang komprehensif melalui interoperability, peran, dan tugas lintas kelembagaan Baik dari POM TNI dan POM Angkatan, perangkat hukum TNI maupun lembaga terkait, lainnya Sehingga timbul suasana kerja yang kondusif dan dinamis bagi prajurit TNI Jadilah penegak hukum yang profesional dan humanis sebagai wujud kesatria Jalasena yang arif dan bijaksan Dari Markas Komando Puspomal bersama Kerabat Kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalasufa Jayamai Jalasufa Jayamai